Vy, gue denger 2 triliun dia, value-nya Lebih dong Fungsi lo di Ransu apa sih? Aku? Bos, dia kita PNS, pegawai Nagita Slavina Cantik banget sih Ini istri limited edition Terima kasih Ini kedatangan Mas Helmy ke rumah Suatu kehormatan senior kita datang banget, makasih Mas Raffi itu udah pernah datang ke rumah gue, jadi gue harus ke dia nih Waduh, makasih Mas Ada bisnis, gue tuh coach bisnis, tapi gue tuh harus belajar sama Raffi tuh Kebalik Loh iyalah Kebalik Belum gue jadi MC, gue udah nontonin Siapa berani, siapa berani itu pikir Gue ngomong bisnis, gila tuh Jadi Rans, dimasuklah investor M-Tech Raksasa nih Waduh, waduh, waduh Lu ilmunya apa sih? Ilmunya, ilmunya modal buat temen doang Mas Sumpah gue mah modal buat temen doang, ini dibantuin sama temen-temen Karena pintar, ga pintar-pintar amat Sekolah juga Mas Helmy lulusan Amerika, gue Gue ame Rini Tapi dia, semua orang akulah, Raffi pintar banget Bergaulnya, dia respect kepada senior ya Dan humble banget Dan wuh, otaknya mah lulusan-lulusan Amerika mah kalah lah Enggak dong Vy, gue denger 2 triliun ya value-nya Lebih dong Gila gue ngebayangin, Raffi dapet duit berapa ya? Nanti kalo misalnya, kita kan cita-cita juga memang pengennya IPO pengennya Tapi kan sekarang kita lagi kuatin fundamental dulu, kita lagi fokus dulu Ya sekarang kan, SCM yang gabung sama kita SCM Karena kan Mas Kesang juga, aku bukan melihat beliau sebagai sosok putaran resident Tapi, Kesang itu kurang lebih berapa ya? Dia 8 tahun di bawah saya Tapi dia juga industri kreatif Dan dia juga sebagai influencer di anak muda usianya Kuat banget ya? Dia sangat kuat Jadi saya harus mencari di perusahaan itu Ibaratnya kurang lebih itu 5 generasi harus ada semua nih Sebagai perwakilan di saya gitu Generasinya Berlapis-lapis gitu Iya, jadi generasi yang paling seniornya ada Ya ibaratnya usia 50-nya, jagoan usia 50 yang sekarang ada Jagoan usia 40 ada, jagoan usia 30 ada, jagoan usia 20-an pun ada Jadi disitu gimana caranya, saya harus coba kumpulin Karena kan kalo kita bedanya korporasi atau perusahaan zaman dulu sama zaman sekarang Bedanya tuh mungkin kalo perusahaan zaman dulu Atau perusahaan konvensional, dia hidup sebagai perusahaan aja Tapi kalo perusahaan zaman sekarang Dia harus hidup sebagai perusahaan itu Hidup sebagai sosok atau tokoh Yang memang orang publik bisa percaya dan publik bisa tau gitu Itu bedanya kalo menurut saya Belajari mana Silvi? Gue belajar sekolahnya itu di Universitas Komensi Group Di Emtek Group, di Cateko Sekolah gue di TV-TV Sama... Di VR-nya waktu itu gue belum masuk Belum, dealnya belum Tapi Raffi lagi sibuk-sibuk Tapi di awal waktu lu pernah di TV-RE juga kayaknya Dulu sempet, waktu itu sempet Beberapa kali di TV-RE TV-RE itu dulu termasuk yang oke juga Karena bayarannya cash mas, cepet Iya cashnya Kalo kita lagi butuh duit, gue ambil TV-RE, bayarnya cash Selesai syuting, ternyata tangan mas Kalo TV yang lain kan antara 2 minggu sampai 2 bulan Karena ada 2 tahun Keren tapi Jadi kita bangga lah Fi Sebagai senior, sebagai Orang Indonesia yang bangga banget Ada anak muda Yang luar biasa gitu Amin maka perusahaan udah diambil sama perusahaan raksasa juga Dapat tunjuk banget Ada lah Amin 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 Jadi ini apa, menggelebungnya perusahaan-perusahaan media ya Jadi menurut saya ini udah bener lah Dan RANS itu di depan Mengelola... Berapa kontin risiko? Lumayan cukup banyak Jadi sebenernya kalo RANS itu Kita mencoba berevolusinya Dari... Dari saya entertainer To entrepreneur Oke Dari... From entertainer to entrepreneur Pertamanya gitu Keduanya Dari... Dari personal branding ke corporate branding Oke Dari content creator ke media creator Media creator Jadi kita pelang-pelang step-stepnya itu Halo Sultani Nah ini entrepreneur saya Mula nih saya gak bisa bisa ingin Ini mula Gapapa Halo how are you? Sorry In English 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 Halo Apa kabar? Ya Allah Halo Halo Sayang sini sayang duduk ber tiga sayang Sayang Fungsi lo di RANS itu apa sih? Aku? Iya Bos, dia kita PNS Pegawai Nagita Slavina Gue ikut PNS Mas Elmi Enggak sih sebenernya Kita bagi-bagi tugasnya Biasanya kalo Raffi tuh Ibaratnya dia tuh ini Apa Pemuka pintu? Iya dia visionernya Dia pengen apa gitu Kalo aku lebih kayak Ya lebih ke operasional Bukan ganti ke operasional Mas aku sambil makan gak apa-apa ya Kaper nih Santai Ini enak banget ya Gapadar gue dirumoran nih Lebih ke urusin I'm sorry ya Bule makannya gak apa-apa Oh gak mister dia makan Keuangan gigi yang? Keuangan dulu Dari awal tuh aku semuanya Cuma sekarang kan udah ada tim Jadi aku cuma ngawasin aja Makanya gue gak bisa macem-macem Dujuh di pegang dia mas Raffi tuh ada uang laki gak sih? Yang gak mister ke rumah Ada dong Gue udah bilang Pokoknya Oh kita dari awalnya emang Emang aku gak pernah tau dia uangnya berapa Oh gitu Aku gak pernah tau dia diam-diam gak makan Pokoknya semua di gigi aja Enggak gak Oh ya Jadi dimana dong? Jadi duit perusahaan Dia pegang Tapi kalo duit laki-laki Misalnya kayak duit syuting-syutingan Iya Di gua Yang lu beli mobil siapa macam itu duit laki Duit laki Banyak banget duit laki lu Tapi dia duitnya lebih banyak Karena kalo duit laki tua Bayar semua kebetulan rumah tangga Dia kan duitnya utuh Dia itu gak Vicky? Uangmu, uangku, uangku, uangku gak? Enggak Kalo dia tuh alhamdulillahnya orangnya juga Aku sama dia sebenernya Meskipun uang aku Dia gak tau uang aku berapa Aku gak tau uang dia berapa Tapi uang perusahaan kita tau Tapi kita gak pernah sama sekali Hitung-hitungan maksudnya Karena kita tau Rezekinya kita itu Yaudah bareng-bareng Jadi Kita bukannya kepo mas Aku juga gak pernah tau Dia mau beli apa aja Kalo memang dia mau Ya silahkan Kalo misalnya aku ada Dia pun mau minta ke aku juga Ya aku kasih gitu Sama halnya aku juga Kalo misalnya Tiba-tiba lagi ulang tahun Dia kasih Kayak apa ya Kemarin sesuatu Yang buat aku juga Aduh gak perlu juga aku kasih Tapi gak perlu juga Dia kasih itu Tapi dia kasih Jadi cantik banget sih Ini istri limited edition Ini istri limited edition Ini istri limited edition Eh Gigi kan pernah jadi partner gue loh Iya Sebelum nikah Sebelum nikah Iya sebelum nikah itu Kuis juara satu Di TransTV Di TransTV Sekarang jago banget dia Enggak dia gak bisa Kalo jadi host dia gak bisa Kenapa Nyanyi keren banget Aku tuh kayaknya dimarahin terus Kalo jadi host sampe dia Juru KENTEC masuknya Rezeki bayi yang mau lahir nih Ya Alhamdulillah Ya semuanya ada Ada rezekinya Cuman aku tuh malah selalu Aku tuh malah Kalo dapet rezek itu malah Didegan Kenapa Didegan Ya kan kalo rezek itu Cobaan juga Cobaan juga Iya Rezek itu cobaan Jadi aku bilang Tapi dia masih alunnya hebat saat dia Kita kan gak pernah bermimpi juga maksudnya Kita kan gak men-set up perang seperti ini Ya kita sih bersyukur dengan apa yang kita dapetin juga Dapet honor dan bersyukur Saat perusahaan kita udah gini, dapet rejeki Dia bilang, kita malah bingung berdua Aduh ini kita mau dapet rejeki banyak gini Berarti kita mau dapet cobaan apa lagi ya gitu Takut, aku maksudnya takut gitu ya Kayaknya gak ada perkesan There's no such a perfect world gitu kan Jadinya kalo ada rejeki lagi tuh kayaknya aku tuh was-was gitu Ini tuh apa gitu gitu Maksudnya kan yaudah lah sebelum kita Yang dikasih yang na'uzibah yang baik harus aneh-aneh Kayaknya kita lagi dicolek, coleknya tapi yang baik gitu Ya udah berbaginya dibanyakin Berbaginya dibanyakin Terus ibadahnya juga berarti harus lagi diingetin ya Jangan sampe kayak itu Yang kayak di Squid Game, Oil 6 gitu Orang saking kayaknya bingung Lah bahagia Tapi Raffi bahagia banget Beli mobil dia happy Beli motor dia happy Lu beli apa lagi? Udah gak pernah beli apa-apa Itu terakhir itu Aku tuh beli mobil dan lain-lain itu Terakhir itu kurang lebih itu Sebelum nikah Sesudah nikah malah gue gak beli apa-apa Yang pertama Yang pertama Paling tungur pertama Tungur pertama Tungur pertama Tungur pertama Aku nikah beli apa? Gak pernah beli apa-apa Gak pernah beli apa-apa Gak pernah beli jual dulu Ya Ya kemarin kata Tesla Delima itu Ya kemarin sempet cuma Akhirnya cuma tes doang Karena Gigi bilang Sekarang itu peraturan di Gigi Kalau gue mau beli sesuatu harus jual dulu Jadi gue males Jadi karena harus jual dulu Ya udah lah Ya elah gue jadinya juga males Kalau kayak mau beli mobil gitu kan Kalau ibu-ibu kan Apain Apa mau beli juga Aku juga udah ngasih Dipakein juga cuma itu-itu doang Buat apaan Mendingan Buat apa gitu Kayak gitu Jadi ada Om Donny di belakang Gue gak tau loh Om Donny itu Om Migini Oh Donny Oskario Oskaria Oskaria Jauh ya Masih kerabat lah Iya Sama-sama orang Awad Bukan kenal waktu di CT Iya Iya Oke Jadi memang Ya itu juga salah satu Salah satu akhir yang ngebuka mata kita Tarinya kan Kita kan ya karena ini Memang perusahaan gak didesain Untuk kesitu Jadinya Jadinya ya kita ya udah Udah cukup sebenernya gitu Maksudnya gak kepikiran Mau gimana-gimana gitu Tau-tau begini ya? Tau-tau Iya Memang banyak yang dateng gitu Maksudnya banyak yang dateng Ada Iya Mau ini Mau itu Tapi Aku pikir Tadinya aku juga gak Segini tuh udah cukup banget Tapi 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 aku tuh selalu Selalu ngomong gitu Sama anak-anak kantor Ini gue tuh harus ngapain lagi ya Kalau gue cuman gini-gini terus Nanti kalian gimana? Maksudnya kan Kalau kita cuman nge-vlog terus Mereka kan Harus punya jenjang karir Harus Apa namanya Punya anak Harus kuliahin anak Masa gak punya rumah Gapunyain Kan akunya harus Tanggung jawab ya Harus tanggung jawab Mikirin Terus Ya mungkin ini salah satu Caranya Car jalannya kayak gini Doa aku gitu Maksudnya Supaya mereka juga bisa berkata Berapa kadang sekarang? Karena Kalau total kosa sama animasi gitu Udah hampir 400 lah 400? Animasinya tuh yang di Solo itu ya? Animasinya kita di Semarang Sama di sini udah 200 lebih Yang rapatar jalan? Rapatar Ya ada Masih kita di ANTV Masih sleeping Animasi tiap hari Masih develop IP-IP baru juga sih Ada proyek yang sama BP-IP juga Dan juga di Pancasila Terus juga Animasi kita juga lagi mau bikin Film layar lebarnya juga Buat tahun depan Jadi kita nih aslinya Kita asli ketemu sama animasi gitu Dan dia udah pikirin Rapi itu pernah ngomong di konten saya sebelumnya Dia pasti menua Kalau di Dijadikan di kartunin Kan gak pernah tua Iya jadi suruh kartunnya kerja Kan kita gak tega Juru anak kita kerja Kartunnya aja yang kerja Karena kan rapatar Belum tentu juga Dia patientnya nanti udah besar Kan kita sebagai orang tua Tidak bisa memaksa Sebagai toko kartun abadi Kalau pakai kartun Bisa jadi IP-nya pun Bisa ke Rodak-rodak Kita harus belajar dari Sampai sekarang SD terus ya Itu dia Karena di Indonesia belum ada sih Kayak contoh Ya kan aku ceritain dulu Terminator kan Si Arnold Schwarzenegger Sampai tua juga Terminator nya tetap hidup Hidup Mau siapa Sylvester Stallone Rambo nya tetap hidup Hidup Di Indonesia tuh belum ada Sosoknya yang Raffiulah yang pertama Ya kita biar Biar Mas ini biar kita gak terjadi Sudah masuk Dapat IP-nya? Doain Mister mau bubur Mister? Oh Oke Sambel-sambel nya mana? Bapak ibu Silahkan makan Ini buatan sendiri? Enggak Kalau Mas Elmi nanti Nanti emas ya Gampang kasih nasi goreng Karet 2 juga udah cukup tuh Kalau ngomong-ngomong IPO Kita tahun ini masih fokus Dengan yang sekarang dulu Kita masih Kan ada SCM masuk Ya SCM itu masih Ya sama M-Tech Tapi SCM yang masuk Terus juga nanti ada beberapa lagi yang kita akan announce Mungkin di beberapa bulan ke depan Tapi sekarang kita lagi memperkuat Memperkuat si fundamentalnya Jadi RANCE ini kan orang taunya cuman RANCE ini orang taunya kan cuman Raffi, Nagita, Youtube, Instagram Tapi disini kita perkenalkan RANCE itu ya udah jadi korporasi Yang nantinya ada lifestyle Ada property Ada FMCG Ada media Ada sports statement Ada action juga Jadi banyak Sebenernya lini-lininya banyak Yang mungkin orang gak tau gitu Itu kita lagi pelan-pelan kita tau Kita kasih tau Makanya itulah saya datang dengan beberapa option Berharap bisa Penderang sama Raffi Ini bu bosnya Karena saya PNS Jadi ini bosnya Dia PNS kan ya? Pegawainya dah kita selalu Iya Kita PNS Jadi kita Apa kata bos? Oke Mereka kita bisnis lah Dengan Raffi tuh gak boleh lama-lama ngomongnya Ya Duit Duit Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi gue kesini Nelfon Om Yundra dulu Eh Raffi dapat berapa sih? Wah gue gak tau Yundra Yundra Kalo produksinya gue yang guru sih Tapi Mas Yundra tau Tau Dibantuk banyak lah Mas Yundra Ya kita seneng banget Satunya akhirnya kita Sama SCM gitu Sama SCM sama RT Karena memang mungkin Kalo aku sih ngerasanya Apa ya Kulturnya sama gitu Suka berkolaborasi Ya pun kita juga Kayaknya orang tuh udah pada heboh-heboh gitu tuh Oh heboh lah Maksudnya dikiranya kalo kemarin di wawancara gitu ya Mereka tuh kiranya tuh kita tuh Ibaratnya dikekepin disitu Di akusisinya Tapi kita Di akusisinya di eksklusifkan disitu Padahal Kita gak eksklusifkan disitu Nanti ada media juga Klarifikasi ya Jadi mereka tidak eksklusif hanya untuk MT Group Ya udah ngomong udah korporasi Udah bisnis Itu bukan Ya ibaratnya apa yang menguntungkan buat perusahaan ya Kan pasti Pasti akan baik buat semua Siap Dan SCM Menurut aku eksklusif tuh gak bisa gitu Apalagi kita bersaing di jaman kayak gini Gak mau juga dong Kita jamannya berkolaborasi Dan saya pikir SCM juga gak begitu ya Enggak Justru nanti akan ada satu lagi nih Masih ada Ada satu media Besar juga yang mau masuk juga Jadi kita sebenernya Kita open aja sama siapa pun itu Karena sekarang jamannya udah kolaborasi Apalagi nanti gua pak ablik ya Ya mudah-mudahan Insya Allah amin Tapi ada satu sisi humanisme yang pengen gua share Emang Ujung-ujungnya nih Yang bantuin aku sekarang Itu orang-orang Yang dari 20 tahunan yang lalu Yang dulu sama aku Di circle aku Jadi Jadi itu benernya penting Isi laturan itu Jadi dulu Jangan pernah ada nama cacat ya Jangan pernah Jadi ya akhirnya kan Mas Indra Yudistira Pak Tantum Siapa Itu orang yang kenal saya Habis 20 tahun yang lalu Yang tau dulu dari saya Pertama kali masuk-masuk TV Dan akhirnya masih sama mereka-mereka juga Jadi intinya memang Dunia sempit itu bener Jadi kita harus bener-bener Apa yang kita Ya tabur Ya apa yang kita tau Jadi yang bantuin mereka-mereka juga Bener-bener Si Laturahmi itu Wah itu paling penting Sumber rezekinya itu Bukan karena kitanya hebat Bukan karena kitanya Apa ya Pastinya jalannya Allah Sama ya itu Si Laturahmi itu deh Nomor satu deh Akhirnya mereka-mereka juga Ngomong-ngomong orang yang ada di lingkarannya Raffi Yang pertama kan Om Jon Ver ya Ah itu pertama Jon Verkaone Itu Jon Verkaone yang pertama Belum masuk ini Hahaha Ini gosip lagi Jon Verkaone belum Masih di MNC Group Hahaha Dia sebut Itu temen lama Hai Jon Ver temen gue juga Papi Papi Jon Papi Jon Itu pertama kalau di TV Itu yang pertama kali ngajakin itu Di kereta api Gue kenal sama dia Di kereta api Dia ditemukan dari seorang Namanya Jon Ver Temen kita juga ya Di kereta api Itu gara-gara saya lagi ngantri Ngantri tiket Tiket Dia di belakang Mas boleh ditip gak? Anu mah Siapa nih orang? Yaudah deh pak Boleh ditip aja Mas di kereta kan duduknya di sebelahan Makasih ya kamu udah Nih ngerti nama saya Waktu itu dia masih produser Iya Kamu datang ke RCTI Casting Oh iya mas Oh udah dari situ rumah Hahaha Coba kalau waktu itu lo sombong gak mau blindir Iya gak mau ngantri Iya bener Hahaha Bener Itu bener Itu bener Itu bener Oke Raffi terima kasih Sama-sama Bu bos Bu bos mukilnya ya? Ini kita bu bos Bos mil Bos mil Anak-anak She is the boss Oke semoga kita dapat inspirasi luar biasa Gue seneng ya Jadi dari sebuah keluarga yang Yang harmonis gitu Melahirkan banyak karya dan banyak rezeki Amin ya Insya Allah Ya biar kita juga Aku tuh belajar juga dari Mas Helmy Mas Helmy tuh sosok inspirasi juga Dari host Dari host Dari host Oh iya sama kan Iya bener lah Jadi kita belajar lah dari Mas Helmy Mas Eko Patrio Itu sesuatu contoh Eh gue dari belakang layar dulu Dari bawain tas Bikin soal Bener gue tuh Sepuluh tahun gue udah jadi host Tapi bedanya sekolahnya dia tinggi Gue segini-gini Karena sekolah tinggi tuh gak jaminin Gue juga ngomong gitu kalo sama anak Kok ngapain sih Mianak terus sekolah bunuh Gak 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 Tapi kalo saya Gak penting Bicara aja dia aku dekat sekolah bisa gitu Pintar pendidikan itu penting Penting Tapi pintar hidup lebih penting Ya Ya Good Banyak banget loh ya Pintar sekolah itu penting Tapi pintar kehidupan jauh lebih penting Itu Ya Kan gue bilang tuh Banyak kesalahan Tiga kesalahan orang pintar Lihat konten gue deh Ya Terima kasih Terima kasih Ibu Gigi Bukan Gigi Hadith Gigi keram Keram buksu lagi Jadi banyak dan Rapi amat Ya kita jumpa lagi dengan Tamu saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax